ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saudaraku teman teman para pecinta tanaman kita jumpa lagi di belajar grafting nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bentuk greenhouse yang biasa saya gunakan dalam menyambung pucuk durian untuk modelnya seperti ini teman teman jadi dibuat dari plastik biasa bisa memakai plastik uv atau plastik biasa kalau plastik biasa biasanya 1 meter dan dibelah menjadi 2 meter itu harganya kalau disini per meternya 6 ribu teman teman tapi di setiap tempat mungkin berbeda beda untuk harga nah ini tinggi sekitar 1 meter kemudian di atas di atas greenhouse itu dikasih atap atau penerduh jarak antara atap greenhouse dengan greenhouse itu dibuat agak agak tinggi sekitar 1 meter kalau lebih dari 1 meter malah semakin bagus dan ditempatkan dan ditempatkan kalau bisa di bawah pepohonan seperti ini tujuannya agar sinar matahari tidak langsung mengenai atap atau tidak langsung mengenai greenhouse jadi suhu di dalam greenhouse akan tetap stabil kemudian untuk lantai greenhouse diusahakan ini lebih tinggi daripada permukaan tanah nah ini bertujuan agar biasanya kalau musim hujan itu air tidak mengalir ke lantai greenhouse kemudian lantai greenhouse ini diberikan pasir teman-teman jadi diberikan pasir pasir bisa memakai apa saja ini untuk ketebalan pasir sekitar 1 cm pasir ini bertujuan untuk agar embun yang di dalam greenhouse ini bisa terserap ke dalam pasir ini terus diusahakan greenhouse terang ya teman-teman jadi kalau berada di dalam greenhouse itu terang jadi tidak akan menimbulkan jamur nantinya seperti ini kalau greenhouse gelap itu biasanya akan menimbulkan jamur jamur akan gampang tumbuh di dalamnya kemudian bahan bahan untuk membuat kerangka greenhouse ini saya teman-teman bisa menggunakan bambu biasa tapi untuk lebih awetnya teman-teman bisa memakai paralon yang setengah dem itu ditekuk melengkung gitu ya teman-teman itu akan lebih awet tetapi nantinya akan memakan biaya yang cukup banyak kalau memakai paralon sebaiknya teman-teman memakai bahan yang ada di sekitar tempat teman-teman agar biaya untuk membuatnya itu lebih sedikit ya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan tentang greenhouse karena banyak teman-teman yang bertanya gimana sih model greenhouse terus plastik apa yang digunakan untuk plastik bebas teman-teman bisa memakai plastik biasa atau plastik UV kalau plastik UV itu akan lebih bagus tapi mungkin harganya juga berbeda mungkin itu saja yang saya bagikan untuk teman-teman semoga bisa bermanfaat usaha untuk menghijaukan bumi ini teman-teman sebagai warisan untuk anak cucu kita terima kasih sudah menonton akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.